Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal yang baru ya Meskipun kadang-kadang angkrek lama Tapi suasananya selalu baru Oke teman-teman, ikut perjalanan saya Ini kita berjalan masuk di hutan ya Mulai terasa sangat dingin tempatnya Sendirian lagi Nah kita akan masuk sini Itu hutannya masih rimba, masih lebat sekali ya Ini masih di pinggir kebun kopi nih Kita bersihak masuk hutan Tapi kita gak akan terlalu jauh ya Kita cuma mau jalan di pinggir-pinggirnya saja Oke Nah Nah teman-teman Itu kita lihat itu ada pohon rubuh itu Pohon besar itu Kita akan coba cek ya Ada angkrek apa disana Ini kita baru di pinggirnya Itu ada pohon yang rubuh Biasanya di pohon rubuh ini pasti ada anggrek yang Bisa kita Rawat ya Kalau itu anggreknya jenis yang Mudah dirawat pastinya Oke Nah ini teman-teman Nah itu kelihatan tuh Ada jenis-jenis anggrek Coba kita dekat ya Ini akar pakis teman-teman Sekalian disini ada media tanamnya ya Akar pakis Nih ini sudah siap digunakan Untuk media tanam tempel biasanya Dan ini ada angkrek teman-teman Dendrobium ya Salah satu cabangnya Dendrobium lineary volume Nah sering ini kita temukan Karena mudah sekali tumbuh Ini buahnya teman-teman Tuh serbuknya berjatuhan ya Sudah pecah buahnya Tuh serbuknya berjatuhan Ini serbuknya teman-teman Berwarna kuning Serah ya Terima kasih telah menonton Wow Ada jenis area Iya Ini ada jenis area yang Ukurannya cukup besar teman-teman ya Raksasa ini termasuknya Uh Saya kira anggrek temuk tadi Tapi ternyata bukan Secara spesifikasinya itu Batangnya mirip seperti Area flavesense ya Batangnya Tapi ini ukurannya Besar ini Kita bisa lihat perbandingannya tuh Luar biasa Ini agak susah diambil teman-teman Bisa Nah Ini dia Hampir sebesar anggrek tebu ya Tuh Wow Hampir sebesar anggrek tebu Nah ini akan coba kita rawat teman-teman Besar sekali nih Jenis area nya ini Dari jauh mirip seperti anggrek tebu ya Tapi bukan Oke Banyak sekali teman-teman Jenis anggrek disini Bulbul film Kita juga sudah ketemu area Ini masih sama Nah ini kita ketemu Flaking area teman-teman Dendrosilum ini Iya Cantik sekali warna bulbnya ya Dendrosilum Brevilibra Wah ini Yang besarnya nih Wah luar biasa Ini bisa jadi sangat besar teman-teman Jenis dendrosilum ini Ini bunganya Tapi sayangnya bunganya tuh sangat kecil ya Kita akan coba Lihat bunganya Cari Nah ini dia nih Ini ada buahnya Nah ini buahnya teman-teman Sudah pecah ya Dia ada seperti Kapa seperti itu ya Ini buahnya yang masih bulat Membentuk belimbing Seperti buah cermai Ini yang sudah pecah Ini yang sudah pecah Padahal bunganya kecil ya Nah ini Kalau kita mau lihat bunganya ini Dendrosilum Dendrosilum Kalau bunganya kecil berwarna putih Teman-teman Disini yang unik ini adalah Pesidu bulbnya yang berwarna oren Terang Jadi dari jauh itu cukup terlihat jelas ya Luar biasa Unik sekali Oke kita akan lanjut teman-teman Kita akan cek lagi Mungkin kita ketemu anggrek Yang lain ya Dari jenis yang lain Sangat besar sekali batangnya teman-teman Tuh Ya Ini adalah kayu arah Memang biasanya kayu arah ini Sangat disukai Bagi tanaman anggrek ya Dan ini tumbang karena angin ini Tuh Kita lihat batangnya patah ya Dipastikan tumbang karena angin ini Sangat Dingin sekali disini Luar biasa Oke Kita akan melanjutkan lagi Wow Oh ini nih Nah ini teman-teman Yang sedang berbunga blooming nih Salah satunya yang sedang jatuh Sudah jatuh ya Iya Dendrosilum lagi ya Ini dendrosilum Breville Libra Breville Libre Bunganya sangat kecil-kecil Unik Lembut sekali warnanya ya Hanya 2mm itu kelopaknya Wow Sedang blooming ya Ada berapa tangkai nih Iya Kita akan lihat lagi Nah ini kita taruh di atas aja nih ya Supaya tidak Rusak siapa tahu nanti Masih bisa tumbuh lagi nih Nah Seperti ini saja Oke kita lanjut Ini ada anakan anggrek Cuma saya nggak tahu ini jenis anggrek apa ya Wah ini ada area nih Area mukronata Nah teman-teman Nah ini bunganya nih Sedang kuncup ya Belum mekar ya Silindrolobus atau area Silindrolobus mukronatus Atau area mukronata Kebetulan ini belum mekar ya Masih kuncup Cukup besar bunganya Tuh Ciri khasnya unik itu teman-teman Ada kelopak bagian bawah ya Petal bagian bawah yang berwarna sangat Kontras dengan batangnya dan bunganya Bunganya ini kalau mekar Berwarna putih bersih Sementara Kelopaknya itu berwarna merah marun Seperti itu Iya Mungkin kita ketemu yang sedang mekar Agak sulit ya Tertimpa pohon Nah ini sama Belum mekar juga Silindrolobus mukronatus Atau dikenal juga dengan nama area mukronata Saya lebih suka menyembuhnya anggrek merah putih Karena warna bunganya yang kontras Merah dan putih Sebenarnya bagian merah itu penutup bunganya teman-teman Dan ini tangkanya itu adalah calon buah Iya Sementara bunganya nanti akan berwarna putih bersih Mekar ya Berbentuk bintang Ini pernah saya bahas ya Iya Oke luar biasa Disini juga ada banyak sekali anggrek mini teman-teman Ya Cuman saya gak paham ini jenis anggrek apa ini Seperti rumput dia Yang ini Mungkin masih masuk ke dalam jenis-jenis appendicula mungkin ya Mungkin Sementara ini Ini jenis Hooperzia ya Cuman yang ukurannya kecil Mini Iya Ini tidak bisa manjang Hanya seperti ini saja Kalau yang ini lumut Iya Ini masih jenis silin dendrosilum tadi teman-teman ya Sampai jumpa Sayang sekali Pohon sebesar ini Banyak sekali anggrek yang tumbuh Iya Ini Jenis area juga ini teman-teman Banyak sekali jenis area yang kita temukan ya Wow Kita masih mengikuti cabang pohon ini teman-teman Masih pohon arah tadi ya Nah itu kita lihat tuh Wow Di ujungnya itu penuh ya Penuh dengan jenis anggrek ini Ini kita lihat masih masuk dalam dendrosilum tadi ya Cuman ini Dari spesimen yang boleh Oh Kalau kita lihat dari bulbnya Dan daunnya teman-teman Ini kemungkinan Jenis kolegin ini Dan akarnya ya Akarnya lebih besar Dibandingkan dengan jenis dendrosilum Ya Ya ini kemungkinan ini jenis kolegin Tuh Bubnya lebih keras Lebih hijau Berurat ya Bergaris-garis Dan daunnya berpasangan Itu merupakan Ciri khas dari kolegin Nah Dan ini Ada anggrek serastosilis Atau anggrek lidi Iya Dia tidak memiliki daun teman-teman Hanya Sebenarnya ini batangnya ini adalah bentuk daun ya Tapi dia seperti berevolusi gitu Memiliki bunga berwarna cerah Tapi kecil sekali Biasanya ada di ujungnya seperti ini Nah ini bunganya teman-teman Ini adalah bunga dari serastosilis Mungkin bisa kita lebih fokuskan lagi Nah bisa Itu dia Kalau kita perhatikan lebih dekat teman-teman ya Nah ini ada perbatasan diantara bunganya ini ya Kemungkinan ini adalah batangnya Dan ini adalah daunnya yang membulat seperti batang Nah dari pangkalnya Itu muncul bunga seperti ini teman-teman Iya Oh Oh